BOS, HARUM BANGET NIA AROMA MAKANANNYA Bikin lapar aja ya, liat aja tuh pesenan online-nya dari tadi gak berhenti-berhenti BOS Gak cuma masakannya aja yang harum, cuannya juga harum semerbat nih BOS Hehehe, dalam sebulan bisa tembus setengah embos Jadi kepo dong BOS, mumpung ada ownernya nih BOS, langsung aja kita kepoin yuk, let's go Halo BOS, selamat datang di Burger Garage, nama saya Arshan Mau tau rahasianya penjualan setengah M dalam sebulan, ikutin terus di Cuan BOS Kegemarannya makan burger saat di Amerika, membuat mas Arshan keidean untuk memboyong cita rasa burger Amerika ke tanah air BOS Mengawali usahanya sedikit demi sedikit, mas Arshan awalnya hanya berjualan burgernya secara online Namun perlahan tapi pasti, usahanya terus berkembang BOS Doi pun kemudian memeranikan diri membuka resto ini Jadi aku mulainya sejak 2020 Desember, itu pas awalnya sih aku mulai di rumah Jadi mulai dari pre-order, aku bukanya 2 kali seminggu, itu mungkin berjalan 2 bulan BOS, disini banyak varian burger yang bisa dipesan ya Uniknya, beberapa menu diberi nama legenda juara balapan formulawan Makanya, burgernya disebut juga Burgers of Champions Kita disini total ada sekitar 7 burger, tapi yang best seller sama yang paling uniknya itu Ada 3 dari Sunoda, Leclerk, sama Andretti Jadi ini tuh kita konsepnya kan, burger garage itu namanya nama-nama F1 Sunoda itu dia dari Jepang, jadi burgernya sendiri tuh Japanese inspired Pakai miso eoli, tempura enoki, Leclerk, Charles Leclerk itu dia dari Monegas Jadi kita lebih agak French, pakai truffle, saute mushroom Sedangkan Mario Andretti itu legend F1 dari Amerika Jadi kita burgernya Nashville Fried Chicken, yang agak pedes Oh iya bos, harga burgernya dibanderol mulai dari 38.000 rupiah sampai 100.000 rupiah Dalam sehari, penjualannya bisa sekitar 250 burger Sehari mungkin kalau yang rekor banget tuh bisa 250 sampai 300 burger, itu saya rekor banget ya Dan itu om, saya mungkin bisa ya 30 juta plus per hari Hmm, kalau dihitung omsetnya dalam sebulan, bisa lebih dari setengah M masuk kantong bos Mantap Oh iya bos, burger yang ada di sini terbilang burger premium ya Nggak cuma tempatnya aja yang kece nih, tapi bahan-bahan yang digunakan juga premium bos Bahkan nih, patty dan roti burgernya semua dibuat sendiri alias homemade bos Mas Arsian ini selain sebagai pemilik usaha, Doi juga ikut dalam urusan dapurnya Hal ini nggak lepas dari profesinya sebagai chef Bahkan Doi nggak segan buat turun langsung ke dapur Untuk membantu karyawannya membuat roti burger Mulai dari membuat adonan, mencetak, hingga memanggangnya bos Semuanya dilakukan demi menjaga kualitas burgernya Halo bos, aku mau jelasin nih Burger garage yang bikin beda tuh dagingnya Ini kita ada kombinasi dari brisket, rib blade, sama top side Jadi udah pasti juicy banget Ini dagingnya udah ready, aku mau flip Oke Kelihatan banget ini caramelizationnya bagus banget Kita panggangnya super panas, supaya pastiin ada crushnya tuh Keras, jadi pas dimakan tuh bener-bener ada rasa smoky dari grillnya Enak banget Untuk meningkatkan penjualannya, Mas Arsian sering melakukan promosi Dengan membuat burger spesial yang dijual dengan sangat terbatas Seperti yang saat ini dilakukan Mas Arsian Yang berkolaborasi dengan sahabatnya Ray Yang mempunyai usaha kuliner bakmi Untuk membuat burger spesial dengan isian mie bos Wih, unik ya bos Namun menu burger spesial edition ini Hanya dijual pada waktu-waktu tertentu aja ya Jadi gak setiap saat ada bos Namanya juga usaha, pasti ada aja kendalanya ya bos Jangan cuma lihat pas udah dapet cuannya aja Semua kendala yang dihadapi bisa dijadikan pengalaman untuk mengembangkan usaha di masa depan Hmm, mincuan jadi kepo nih mas Emang kendala apa yang dihadapi sih? Burger sendiri gak susah Cuman yang susahnya tuh Ngepasin dari harga ingredient Gak terlalu mahal Selling price-nya berapa Sampai ketemu target market yang pas Itu menurut aku yang paling susah Soalnya aku pengen bikin burger enak doang Sebenernya gampang Cuma tinggal pake ingredient yang bagus aja kan Untuk nyari tengah-tengahnya itu yang menurut aku susah Dan butuh banyak trial and error Buat yang mau memulai usaha Mas Arsyan ingin berbagi pengalamannya Biar bos semua semangat Dan tidak ragu untuk memulai usaha Menurut aku sih tipsnya sih Apalagi dari aku yang waktu awam buka bisnis Step nomor satu sih mulai aja sih Setelah kan pasti kita juga gak tau apa yang kita gak tau gitu kan Jadi kayak belajar banyaknya pasti dari mulai bisnisnya dulu Baru seberjalannya waktu ada problem-problem Ya kita harus bisa solve problemnya satu-satu aja Jadi kalau dari awalnya udah overthinking dulu Nah karena gak mulai-mulai Yang penting tuh tipnya sih pasti mulai dulu aja Jangan pernah ragu ya untuk memulai usaha Asal yakin dan disertai dengan segala persiapan Dijamin pasti bisa kok Selain itu jangan ragu untuk mencari referensi ilmu terkait usaha Bisa kemana aja tuh bos Mulai dari teman sampai nonton cuan bos pastinya Nah bos udah tau kan Rahasia cuan burger garage Nah buat aku kalian kalau bisa membuka bisnis Tips aku tuh konsep produk semuanya dimakenin dulu Dan mentalnya harus kuat Kalau lagi turun pokoknya jangan patah semangat Tetap naik terus Dan yang paling penting cuan bos Gimana bos Pengen gak punya usaha kuliner yang omsetnya sampai ratusan juta?